Baru-baru ini, sosok Yaakub Hasibuan tengah menjadi sorotan warganet setelah melamar artis cantik Jessica Mila. Seperti diketahui, Jessica Mila dilamar Yaakub Hasibuan pada Minggu 21 Agustus 2022 di Bali. Seiring dengan kabar bahagia tersebut, kehidupan Yaakub Hasibuan pun menyita perhatian publik. Meski bukan dari kalangan selebritis, Yaakub Hasibuan bukanlah orang sembarangan. Ia merupakan anak dari pengacara kondang tanah air yakni Oto Hasibuan. Calon suami Jessica Mila ini merupakan sarjana hukum Universitas Indonesia pada 2016 dan menyelesaikan S2 di New York University School of Law pada 2020. Nomanya, Yaakub Hasibuan merupakan Chief Executive Officer alias CEO Perhara sejak Mei 2020 lalu. Perhara merupakan perusahaan yang menyediakan layanan aplikasi konsultan hukum secara daring. Selain diperkara, Yaakub Hasibuan juga menjadi CEO 5, perusahaan yang menyediakan solusi digital inovatif untuk para profesional, bisnis, dan organisasi. Diketahui, dirinya menjabat sebagai CEO 5 sejak bulan Juli 2020 silam. Sebelum menjadi CEO, Yaakub Hasibuan rupanya pernah bekerja sebagai asosjet di Becker & McKinsey. Ia bekerja selama 3 tahun di firma hukum internasional yang berpusat di Chicago, Illinois, Amerika Serikat tersebut. Becker & McKinsey telah memiliki 77 kantor di 46 negara, termasuk Indonesia, tempat Yaakub Hasibuan pernah bekerja. Sejak kemunculannya sebagai kekasih Jessica Miller, Yaakub Hasibuan pun langsung dikenali sebagai anak dari pengacara kondang Oto Hasibuan. Putra pasangan Oto Hasibuan dan Norwati Damarnik tersebut pernah menjadi asosjet di firma hukum sang ayah selama 6 bulan. Diberitakan sebelumnya, kebahagiaan tengah menyelimuti hati aktris cantik Jessica Miller yang secara resmi dilamar sang kekasih Yaakub Hasibuan. Momen kebahagiaan sang aktris pun tampak terekam dalam sejumlah unggahan dari para sahabat dan rekan artis lainnya. Tambang video Aldiano, NC Storia, hingga penyanyi tulus ikut terlibat dalam acara bahagia itu. Terima kasih telah menonton!